Tawandas atau Tawankung Demikian masyarakat Jawa mengenalnya Dan tentu tiap-tiap daerah memiliki nama lokal yang berbeda Namun jenis Tawand ini dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Polites Tenebri Kossus Dalam bahasa Latin, Polites berarti sang pendiri kota Tentu julukan ini tak berlebihan Sebab Tawand ini membuat sarang yang terdiri dari banyak sel mirip apartemen Jenis Tawand ini sangat umum ditemui di sekitar kita Seringkali bersarang di plafon rumah atau struktur bangunan lainnya Terkadang juga dijumpai pada ranting pohon atau tebing berbatu Sarang mulai dibuat dengan membentuk tangkai sarang Kemudian dilanjutkan dengan membangun sel-sel yang berbentuk heksagonal Bahan dasar dari sarang adalah serat kayu Yang dilekatkan dengan cairan yang keluar dari mulutnya Pada masa perkembang biakan Setiap sel akan diisi dengan telur oleh beberapa petina Setelah menetas Mula-mula larva akan diberi makan berupa cairan yang didapat dari nektar Atau cairan tubuh serangga mangsanya Ketika larva sudah semakin besar atau memasuki stadium akhir Larva diberi makanan padat berupa larva serangga lainnya Pakan yang dibawa tersebut Akan dipotong-potong oleh tawon dewasa Dan akan disuapkan kepada anak-anaknya Jenis tawon yang tersebar mulai dari India hingga Sulawesi ini Merupakan jenis yang kurang agresif Sehingga jarang sekali menyerang manusia Tawon betina memiliki sengat yang berfungsi untuk berburu mangsa dan perlindungan diri Berbeda dengan jenis lebah Jenis tawon dapat menyengat lebih dari sekali Sebab jarum sengat tidak akan terlepas dan tertinggal pada objek yang disengat Sengatan tawon ini mengandung racun yang dapat bereaksi dengan tubuh Reaksinya berupa alergi Namun pada umumnya Racunnya tidak menyebabkan alergi yang berlebihan bagi manusia Dalam sistem penamaan ilmiah Sistem tata nama ganda Jenis polites termasuk dalam family Vespidai Tentu nama family ini mengingatkan pada salah satu merek dagang kendaraan roda 2 Ya, bentuk perut tawon ini sama dengan bagian belakang sepeda motor jenis skuter yang menggembung Dan ternyata penamaan merek sepeda motor tersebut terinspirasi dari family tawon ini Semua jenis tawon dari family Vespidai Merupakan predator Mereka akan memangsa larva Beberapa jenis kumbang dan ulat yang menjadi hama bagi pertanian Sehingga tawon ini berperan sebagai salah satu pengendali hama hayat Terima kasih telah menonton!